tapi apa yang terjadi teman-teman? apa yang terjadi? setelah dibuka padahal ini dilakukan teman-teman ini disolasi hanya lubangnya di atas saja hanya di atas saja ini lubangnya semuanya tertutup disolasi setelah dibuka teman-teman uangnya kosong tidak ada satu kecuali satu lembar uang dari Arab Saudi real Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ada sebuah kejadian yang aneh dan langka terjadi teman-teman sekalian pada 4 tahun yang lalu di lingkungan kami juga termasuk keluarga kami mengalami hal yang jarang dialami oleh orang pada umumnya teman-teman yaitu di lingkungan kami rata-rata setiap maruh uang itu bisa dipastikan sebagai hilang teman-teman termasuk bendahara dari tetangga RT saya kalau saya ada 2 tetangga saya itu RT 1 nah itu bendahara RT nya teman-teman sekalian itu di setiap arisan RT disitu ada simpan pinjam uang dari warga yang dihitung sudah pas akan tetapi setelah dihitung kembali oleh si bendahara tadi itu selalu berkurang teman-teman teman-teman kadang berkurang seratus dua ratus padahara harus tohon itu langsung lama teman-teman termasuk tetangga saya tasnya kecil tempat duit itu keisi saja dibawa teman-teman nah ini termasuk keluarga saya sendiri istri saya dompetnya kalau diisi uang misalnya 350 tuh tinggal 250 150 tinggal 100 itu hampir satu minggu itu dua kali rata-rata hari Jumat dan hari apa gitu itu malam Jumatnya diisi hingga Jumatnya pagi jam sekitar jam sembilanan itu uang sudah berkurang dan uang iuran anak ngaji TPG sejumlah turut 750 ribu malamnya di taruh pasorenya di bawah malamnya dihitung masih paginya sekitar jam sembilan sudah tinggal 450 ribu teman-teman nah heran tetapi saya bilang sekarang itu dompet saya itu tidak pernah berkurang teman-teman tidak tidak pernah hilang saya naruh uang di dompet saya tidak pernah hilang saya juga heran nah yang menghirankan lagi teman-teman ini yang menghirankan kaleng ini tabungan istri saya disini apabila ada uang lebih itu dimasukkan sini ada 100 mungkin 200 saya juga mungkin ada lebih 500 saya suruh masukkan sini berlangsung lama termasuk saya zaroh haji dari teman saya yang perusahaan naik gaji saya dikasih kenang-kenangan uang real teman-teman nah saya suruh masukkan juga disini tapi apa yang terjadi teman-teman apa yang terjadi setelah dibuka padahal ini dilakukan teman-teman ini disolasi hanya lubangnya di atas saja hanya di atas saja ini lubangnya semuanya tertutup disolasi setelah dibuka teman-teman uangnya kosong tidak ada satu ini kecuali uang kecuali satu lembar uang dari Arab Saudi real ini teman-teman kecuali ini semuanya hilang padahal hampir penuh lah nah ini semuanya hilang tinggal ini teman-teman tinggal uang real nah ini uang Arab Saudi tinggal satu lembar hilang teman-teman mungkin belum pernah terjadi di tempat lain kemudian hal ini menjadi resah teman-teman menjadi resah termasuk kita juga mengeluh bagaimana kalau seperti ini terus menerus saya ajar duduk saja saya bilangin semua uang dari Allah SWT kalau diambil dengan izin Allah kenapa kita harus resah insya Allah malah justru kita akan diganti yang lebih banyak setelah saya bilang gitu nah tenang tapi saya sendiri juga kebingungan teman-teman kebingungan bagaimana cara mengatasi ini gitu akhirnya saya minta petujuk petujuk kepada Allah SWT juga minta saran kepada teman-teman senior saya yang ada di Jogja sana kemudian kemudian ada solusi teman-teman saya menanam apa namanya buah bidara oh pohon bidara menanam pohon bidara pipitnya pohon bidara yaitu pohon surga banyak yang mengatakan pohon surga pohon yang sangat ditakuti disegani bangsa saya tanam saya taruh saya tanam di polybag saya taruh di depan mulai itu teman-teman istri saya saya suruh naruh uang di dompet enggak usah ditutup taruh di lantai tidak hilang tidak hilang besoknya lagi saya suruh mancing juga tidak hilang nah itu berkat tanaman bidara dan memohon kepada Allah SWT berkat Rido Allah SWT tanpa Rido Allah SWT tidak akan terjadi nah mungkin ada temannya teman-teman semua terjadi seperti itu ini untuk pengalaman bagi teman-temannya untuk pohonnya pohon bidara juga sudah banyak yang tahu mungkin ada yang belum tahu pohon bidara bisa melihat tanaman saya dulu kecil teman-teman sekarang tidak besar nah mari kita berbuka teman-teman sekalian pohon bidara juga disebut pohon sidir ini merupakan pohon yang dianjurkan nabi Muhammad SAW untuk ditanam guna terhindar dari sihir dan gangguan jin serta kaya akan kasih ya teman-teman yang bagus untuk kesehatan jika tanaman lain dikenal hanya bermanfaat untuk kesehatan pohon bidara dipercaya memiliki kemampuan yang menakjubkan karena daun bidara sangat tidak disukai oleh bangsa jin perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwa daun bidara juga disebut dalam Al-Quran diantaranya ajalah di surat sabak ayat 16 surat al-wakiah ayat 28 dan surat anajm ayat 13 sampai 16 hal tersebut merupakan bukti bahwa tanaman ini sangatlah istimewa namun jangan hanya terpaku pada pohon bidara itu saja teman-teman sebab ini semua adalah ciptaan Allah s.w.t. jangan sampai kita terheru dengan ciptaannya akan tetapi melupakan sang penciptanya yaitu Allah s.w.t. semoga kita semua selalu mendapatkan pimpinan dan petunjuk dari Allah s.w.t. amin amin ya rabbal alamin wa'alaikum wa rahmatullah wabarakatuh beri 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton